Oke sekarang kita tinggal di Oke ini udah kita coba hidup Coba pangeri nah yang dua-duanya pangeri ini udah hidup yang sebelah sini udah hidup yang sebelah sini hidup tinggal ini tuh lagi diikat kampilan sama pangeri jadi pasti hidup ketika AC dihidupkan ngikutin ngikutin dari kompresor hidup ya teman-teman oke dua-duanya telah hidup dua-duanya hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman viewer semuanya mudah-mudahan teman-teman viewer semuanya dalam kondisi sehat kondisi yang tidak sakit walaupun kalaupun ada yang sakit mudah-mudahan teman-teman disembuhkan diberi kesembuhan oleh emang kuasa dan paling penting rezeki teman-teman didekatkan amin narobal alamin oke sebelum saya melanjutkan video ini saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena di saat ini saya syuting ini pas hari pertama bulan kuasa jadi saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika selama ini saya ada salah-salah kata salah-salah ucap mohon maaf lahir dan batin selamat bulan puasa selamat menjalani ibadah puasa bagi mereka yang beragi mereka yang melaksanakannya oke langsung aja jadi proyeksi brio ini apa sih proyeksi brio yang kali ini di video ini akan saya buat jadi disitu boleh teman-teman lihat disini ada besi-besian ada yang hitam-hitam itu seperti kipas-kipas itu nah itu adalah besi depan brio yang sudah saya custom jadi saya merasa berapa hari yang lalu itu seminggu yang lalu saya sudah men-service si brio ini AC nya terutama AC nya itu saya service merasa kurang dingin jadi saya service saya bongkar semuanya udah ada bongkar semua itu udah udah selesai gitu udah udah dingin tidak ada semua dicek dari prion dari kompresor dari blower dari isi oli prion udah full semuanya oli kompresor juga udah 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 sip lah semua gak ada masalah tapi saya merasa AC bro ini kurang dingin gitu terutama di saat kondisi macet kondisi mobil berhenti di saat kondisi di saat mobil itu tidak jalan gitu kalau mobil itu tidak jalan saya merasa AC itu tidak sedingin di saat mobil itu lagi jalan jadi saya cerita nih sama teman saya yang tukang AC mobil kenapa sih bro itu seperti itu sakitnya jadi dia memberi tips pasang extra van di depan radiator ataupun di depan kondensor itu itu pasang extra van jadi saya mencoba sebelum saya memasang saya kan ini saya memasang kipas sebelum saya memasang kipas itu saya mencoba menggunakan kipas yang di rumah bukan kipas yang biasa tapi kipas yang jet mungkin teman-teman pernah tahu ada kipas jet yang baling-balingnya besi itu angin-angin tornado atau kipas tornado dulu saya menyebutnya kipas tornado jadi saya hidupin paling kencang nomor tiga saya letakin saya berdiri di sini saya buka bempernya saya arahin ke arah kondensor saya hidupin AC ternyata bener amin dibilang teman saya yang service AC AC itu lebih dingin ketimbang tidak pakai AC saya bandingin saya copot kipasnya saya hidupin AC itu tidak sedingin ketika dikasih kipas yang tornado tadi oh berarti saya punya kesimpulan harus dipasang kipas nah disini saya sudah membeli kipas saya disini sudah membeli kipas ini extra fan ukurannya 10 inci saya beli di Tokopedia ini saya beli harganya 125 ribu satunya saya beli dua jadi ini akan saya pasang di depan kondensor Sibrio sebelum kita buka sebelum kita pasang kondensor ini saya disini menggunakan bracket tambahan bukan bracket tambahan si bracket custom jadi kalau misalkan kita pakai bracket aslinya Sibrio kipasnya nggak bisa masuk ke dalam ataupun ke depan si kondensor karena lebih ruangnya sangat tipis sekali sempit jadi saya membuat lagi besi seperti ini besi seperti ini saya custom dengan ukuran yang sama baru muat ke dalam si kondensor mudah-mudahan tidak ada masalah dalam pemasangan karena juga saya juga belum masang saya waktu saya pesan ini saya membawa engas libang tolong pasin ini ukurannya dan dan ini kedudukannya semuanya disini disini tapi di saat itu saya main ambil aja nih belum saya sudah dibuat saya belum saya masukin ke situ tuh belum saya coba ke Brio apa yang terjadi kita juga belum tahu apakah pas apa gimana kita coba aja kita pasang ini saya bilang ini mau saya cat dulu karena ini masih apa ya masih belum ada warna masih asal-asalan saya cat dulu saya cat warna hitam oke udah siap tinggal kita tunggu kering dulu sambil kita menunggu kering kita bongkar dulu bempernya Sibrio untuk memasang si bracket customer itu bracket ini yang saya buat yang kita cat tadi ini bracketnya nah jadi yang asli ini kita copot karena kipasnya ini akan saya letak akan saya letak di tengah sini karena ini bawaannya sempit nggak bisa masuk ke kipas ini ke antara kondensor dan bracket ini akan saya copot dulu untuk menggantikan jadi disini ada kunci kunci 14 kalau nggak salah nih ya ya kunci 14 eh kunci 12 sorry kita buka dulu nah ini kita cabut jadi disini ini untuk memasukkan kipas ini kita butuh bracket tambahan lagi eh sudah saya siapkan bracket tambahannya lagi ini ini sudah saya buat kemarin di bengkel last posisi seperti ini ini yang di atas ini yang di bawah kita pasang masuk kita pasang masuk oke satu sudah ini sudah terpasang yang sebelah kiri tinggal yang di sebelah kanan kita pasang setelah itu oke semua sudah kuat oke jadi setelah ini kita pasang jadi saya salah ya yang pertama ya saya salah saya pasang dulu bracketnya jadi kalau sudah pasang bracket agak sulit untuk masang kipasnya kalau kita pasang kipas kita pasang bracket yang saya pesan kemarin oke ini sudah kuat bisa duduk jadi selanjutnya jadi kan arusnya dua kabel akan kita jadikan satu karena saya tidak mengerti perkabelan saya juga harus pasang relay karena saya juga tidak punya relay tidak mengerti perkabelan juga perlistrikan saya akan bawa ke bengkel dinamo atau bengkel kabel-kabel kenalan tempat saya berbiasa perbaiki perbaikan jika ada yang rusak di mobil saya saya akan kesana dulu ikutin terus kayak gimana bakal jadinya let's go come on kita ke bengkel kabel-kabel namanya bang eri let's go oke oke guys ini tukang bengkelnya agak apa sikit agak bawel trewet pemberang kalau apa 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 nama Prabowo Masuk Indonesia 1,2 itu cek cek Kok Bang Eri Kok cek 80 watt G2 cek 60 ah Jadi kabel jadi satu kabel cek kabel aja Mbak Ailoknya Jadi kabel Jadi buat teman-teman Kalau mau perbaiki perkabel kabel Speedometernya rusak Echunya rusak Bisa ke bengkel gubuk Bang Eri Ini kualitasnya Boleh diadu sama bengkel-bengkel besar Karena bengkel-bengkel besar pun kemari juga Ini barangnya Ini pemakaian Kita menggunakan 80 watt Ini menggunakan 2 relay Rekomendasi dari Bang Eri Yang 30 watt Bagusnya berapa watt Bang Eri Ini relay ini apa gunanya Biar teman-teman Youtube tau Biar stabil Jadi kata Bang Eri Relay ini fungsinya Biar arusnya stabil Ini 80 ampere Ini 30 ampere Ini 80 ampere 30 ampere Semangat di campakan Bang Eri Oke yuk Yuk guys kita pasang dulu Kipasnya Ini namanya Bang Eri Bang Eri kabel-kabel Yang urusan dinamo-dinamo Boleh sama Bang Eri Alamat Bang Eri dimana Bang Eri Jalan beringin Gopah Pekanbaru Dekat mana tuh Bang Eri Samping SMK Al-Azhar Samping SMK Al-Azhar Sekolah Al-Azhar Al-Azhar Gopah ya Jadi itu warga-warga Pekanbaru Pasti tau Gopah SMK Al-Azhar Pasti tau Pernah Berlewat kesini Oke kita pasang dulu Bagaimana Nanti Hasilnya Setelah pemasangan Oleh Bang Eri Jadi Reputasi Bang Eri Dipertaruhkan disini Kalau mantap Di video Pasti Mantap Oke Ikutin terus Kerjaan Bang Eri Jadi Teman-teman Kalau mau menggunakan Extra fan seperti ini Seperti punya saya Saya rekomendasikan Menggunakan Dua extra fan Boleh satu extra fan Tapi yang ukuran 12 inci Kalau yang menggunakan Satu extra fan Kalau menggunakan Ingin dua extra fan Gunakan yang ukuran 10 inci Seperti ini Saran saya Karena kalau misalnya Menggunakan 12 inci Kemudian Dipakai dua Seperti ini Tidak akan muat Akan kelebihan Walaupun 12 inci Pakai yang satu Satu saja Ditaruh di tengah Tuh Kita tes dulu Kipasnya hidup apa enggak Oop hidup Oke Hidup Oke Oke Sudah tahu ini Arah hanginnya Ini ngembus ke dalam Teman-teman Ngembuskan Jadi Saya Ngisap Udara Dari luar Kedalam Jadi ini Konsepnya Anginnya hidup Ketika AC dinyalakan Jadi itu Ngikatnya kemana Bang ini Ke ini Ke kompresor Jadi ngikat Ngambil arus apinya Dari kompresor Cukup Sampai sekian Wassalamualaikum Belum Belum Oke Oke Langsung aja Kita Langsung Kita Skip ke Kondisi Saat Svennya Sudah Selesai Oke Ini Sudah Kita Coba Hidup Coba Bangiri Nah Yang Dua-duanya Bangiri Ini Sudah Yang Kanan Ini Sudah Hidup Yang Sudah Sini Sudah Hidup Yang Sudah Sini Hidup Lagi Dikat Kampil Sama Bangiri Jadi Pasti Hidup Ketika AC Dihudup Kan Saya Ikutin Dari Kompresor Hidup Teman-teman Oke Dua-duanya Telah Hidup Dua-duanya Hidup Oke Teman-teman Semuanya Saya Sedang Mengetes Suhu Mesin Suhu AC Setelah Pemasangan Dua Kipas Tadi Ini Disini Ada Embut Embunan Embut Mau Terjadi Embun Makan Membentuk Embun Disini Sebelumnya Tidak ada Tidak ada Embun Tapi Setelah Dipasangin Kipas Embun Ini Terbentuk Jadi Untuk Teman-teman Yang Permasalahan AC Kurang Dingin Sudah Melakukan Service AC Sudah Pembersihan Evaporator Dan Sebagainya Tapi Juga Merasa Tidak Dingin Kurang Dingin Mungkin Bisa Solusi Salah Satu Bisa Pemasangan Extra Fend Di depan Tadi Di sana Di depan Kondensor Saya merekom Pasang Dua Atau Dua Dengan Ukuran 10 Ataupun Pasang Satu Ditaruh Di tengah Ukuran 12 Inci Jadi Mungkin Ada pertanyaan Dari teman-teman Bang Berisik Gak Suara Kipas Saya Jawab Enggak Saya Jawab Enggak Karena Kedudukan Itu Pas Diletakin Di Bagian Yang Tumpuan Tidak Tidak Ke Bodi Langsung Tidak Ke Bodi Mesin Tapi Kita Lapis Dengan Karet 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 Itu Saya Buat Dari Benen Mobil Benen Motor Yang Lumayan Agak Saya Lapis Agak 2 Timpan Pas 4 Lapis Jadi Dia Seperti Bantalan Gitu Biar Tidak Getar Itu Masuk Ke Mobil Jadi Di Video Ini Ini Kipas Lagi Bekerja Kipas Lagi Bekerja Mungkin Teman-teman Apakah Suara Dengan Kipas Masuk Jadi Mungkin Mudah-mudahan Tips Yang Saya Berikan Tutorial Ataupun Trick Yang Saya Sungguhkan Dalam Video Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Bisa Berguna Jika Bermanfaat Bagi Teman-teman Boleh Dibagikan Ke Seluruh Social Media Teman-teman Semuanya Boleh Dibagikan Ke Teman-teman Boleh Dibagikan Ke Sanak Saudaranya Tentang Cara Mendinginkan AC Mobil Ini Berlaku Oke Terima kasih Telah Menonton Sampai Jumpa Di Next Video Selanjutnya See you Next Time Bye Bye